akhirnya terlepas ya ini saya pretelin ini satu-satu sama mau ngecek nih relay-relay ini yang harus dicek jadi harus di belah kayak gini ya teman-teman relainya udah dicopotin ya ada lima piece relay tuh telah teman-teman teman-teman kotorannya udah banyak banget ini tuh bekas timah-timahnya solidernya sampai dua Oke ini relainya udah dapat ya ini ada lima relay yang akan saya ganti oh merk-merknya itu oke coba kita tancap-tancapin aja ini di sini tuh ini di sebelahnya yang ini kecil sini nih gede Hai kaki-6 Hai di sini oh jangan sebelah sini nih kaki-6 lagi ya jadi ya sini ya selamat menikmati 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 terlalu tadi berisi ini kayak gini Hai tuh mantap ya saudaranya kelihatan sih bekas solderan cuman ya okelah ini tuh relainya Oke nanti dilanjut menyatukan antara ini dengan ini ini lapisannya nanti sambung Oke teman-teman lanjut lagi videonya ini lilai yang dipasang ya udah sekarang PCB ini harus dipasang ke sini dulu plastik ini yang susah dicabutnya ini ya itu akan rakit balikin lagi kelihatan ta dan solder kelihatan selamat menikmati selamat menikmati oke modernnya udah ya hingga dibersihkan lanjut lagi video berikutnya jangan bosen terima kasih oke ketemu lagi teman-teman kita step menyatukan lapisan pertama ke lapisan yang kedua ya jadi penjelasannya begini ini ini kalau dijadikan satu namanya BSI ya di BSI itu tempat atau modul yang berisikan memori memori dari datanya mobil jadi disini ini rangkaian chip yang menyimpan data-data mobil seperti data pin kunci kontak terus data namanya konfigurasi fungsi-fungsinya kendaraan ini semacam otaknya ya otak yang menyimpan memorinya itu jadi kalau ininya rusak misalnya harus ganti itu harus unit yang baru yang bener-bener masih kosong ini belum-belum ada memorinya sama sekali karena kalau udah pakai barang yang second itu kan udah otomatis sudah terisi memori dari mobil sebelumnya ya kan jadi mobilnya yang dipasangin pasti nggak akan nyala tuh kecuali emang belinya satu paket kunci kontaknya dapat carcode-nya dapat decoder immobilizer-nya dapat nah itu baru bisa match nanti bisa nyala nah disinilah ini isinya memori jadi alat ini nih penting di mobil makanya prinsip kalau nggak bisa diperbaiki ya diganti unit yang baru yang bener-bener bagus karena dari sini semuanya diperintah jadi ini sebagai penyalurnya ini yang diperintah nih fungsi-fungsinya diperintah dari sini ya penjelasan singkatnya kayak gitu lah jadi bukan sekedar cuman alat apa gitu mungkin yang nggak begitu paham ya pikirannya nih cuman iseng-iseng aja bukan ini sesuatu yang penting buat mobil jadinya harus diperlakukan dengan baik hati-hati ya oke kita satukan begini oke kita kita akan kemudian kita sampai jumpa di video selamat menikmati Terima kasih Halo teman-teman ketemu lagi kita lanjutkan prosesnya ini udah step-step akhir ya kita akan pasang ini covernya untuk tutup belakangnya ya kita pasang dulu biar aman ini oke teman-teman kita mau pasang besinya ya telah-i selamat menikmati biasanya kalau gak berhasil ini pasang lagi langsung lampunya nyala ya lampu besarnya Bismillahirrahmanirrahim Tuh lampunya gak nyala ya teman-teman sepertinya aman ini aman tuh mobilnya dikebon soalnya prosesnya lama oke itu ya instrumennya nyala semua kita akan kontak Bismillahirrahmanirrahim biarkan warming up dulu tunggu tunggu kira-kira 15 detik baru kita starter Alhamdulillahirrahim 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 nyala cuma itu ada gambar check engine nanti di scan kita tes lampunya Oke depan Nyala ya Saya kelarin disini Mati Nyala Mati Nyala Lampu besar Nyala Timnya nyala ya Jauh ini indikatornya Biru Lalu Locklamp Nyala Juga nyala Send Nyala Kita matikan Normal ya Itu Mati Nyala Mati Nyala Nah sebelumnya kan ngeblok Ini dimatiin mesinnya sekalipun Gak mau putus lampunya Oke begitulah Kisahnya Perbaikan BSI Di mobil Vizio 307 ya Sudah mudahan Bermanfaat Buat yang Menikmati Dan menonton Ini udah lelah Ini mau istirahat dulu Terima kasih Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu Paper ungen Wabarakatuh Juga Sampai ketemu Just ICE Sampai ketemu Zi Kizuk